Kita pada saat kecil dulu, pada saat bagi rapatan kita bawa makanan. Guna membentuk karakter anak-anak bangsa, khususnya penguatan pendidikan karakter dan pemenuhan beban kerja guru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distrikbud Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin 8 Januari 2018 melaunching program pendidikan 5 hari sekolah. Pelaksanaan 5 hari sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama atau SMP Balikpapan tahun pelajaran 2017-2018 ini ditandai dengan upacara di halaman kantor Distrikbud Balikpapan, Jalan Ruhi Rahayu, dipimpin Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi. Kepala Distrikbud Balikpapan, Muhaimin, mengatakan sebanyak 48 SMP dari 75 SMP yang ada di Kota Minyak melaksanakan 5 hari sekolah. Ke-48 SMP yang berpartisipasi dalam program 5 hari sekolah adalah 22 SMP negeri dan 26 SMP swasta. Menurut Muhaimin, jumlah sekolah sudah termasuk sekolah yang sebelumnya telah melaksanakan 5 hari sekolah seperti SMP Nasional KPS dan SMP Patra Dharma Balikpapan. Sedangkan untuk SMP negeri, seluruh SMP negeri di Balikpapan mengikuti program 5 hari sekolah ini. Hanya SMP Negeri 21 yang belum bisa melaksanakan karena lokasi sekolahnya berada di Teluk Waru. Lebih lanjut, Muhaimin menjelaskan kondisi sekolah yang berada di Teluk Balikpapan juga menjadi salah satu kendala sekolah untuk bisa melaksanakan 5 hari sekolah. Apalagi SMP Negeri 21, siswanya harus menggunakan kapal untuk sampai ke sekolah serta tergantung dengan pasang surut air laut. Muhaimin melanjutkan, ada beberapa karakter yang hendak dibentuk dalam program 5 hari sekolah ini. Di antaranya Jujur, Pantang Menyerah, Toleran, dan Gotong Royong. Nah, ketentuan mengenai 5 hari sekolah ini kan sudah ada regulasinya. Ada perbandingkut nomor 17 tahun 2017. Yang semarin sempat terjadi perudahan kontra, kemudian disempurnakan lagi dengan Perpres 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Nah, sehingga pelaksanaan 5 hari sekolah itu diserahkan kepada masing-masing daerah tergantung karakteristik dan kesiapan daerah. Nah, karena baru dilaksanakan di tahun 2017 regulasinya, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengundang sekolah-sekolah negeri, terutama karena yang terkait dengan regulasi adalah sekolah negeri untuk ditawarkan kira-kira sekolah negeri mana saja dan sekolah swasta mana saja yang belum melaksanakan 5 hari sekolah itu untuk menerapkan 5 hari sekolah. Sementara itu, Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, mengatakan Pemkot Balikpapan menyambut baik upaya yang dilakukan di Sdikbud Balikpapan untuk meningkatkan penguatan pendidikan karakter. Apalagi program tersebut merupakan program Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Yang mengerti bahwa 5 hari sekolah ya berarti 5 hari sampai hari itu. Atau kan jam mereka selesai. Ya, 1 harinya mereka banyak, 5-4 kali di rumah. Sebenarnya kan ada swasta-swasta sudah mau awal, sudah lebih dulu. Ya, istikoma, ya pakar dharma. Dan baik gitu, saya kira baik. Saya kira lancar saja lah itu. Untuk pemerintah kota sendiri, sprihatannya seperti apa Pak itu Pak? Ya, ini programnya memang sudah diputuskan oleh Presiden, program kementerian. Dan ingin dimanfaatkan supaya efeksi pada anak-anak ada juga sehari di rumah. Bisa dekat dengan orang tua, bisa memanfaatkan dengan kegiatan yang kreatif. Dan tujuan utamanya adalah pengumpulkan karakter bangsa. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.